oke guys ini jam 9 hampir 10.00 aku belum makan karena aku kemarin nonton Argentina vamos gila teman-teman kemarin itu gila sport jantung banget aduh aku mau triak-triak sampai anakku sampai ada yang kebangun teman-teman sampai jam 2 bayangin aduh itu dramanya dapet banget gila bener aduh udah gak bisa nafas kemarin guys sampai aku bangun telat ini guys oke aku mau breakfast dulu nanti hari ini kita cek kalau terima kasih banget ya udah nemenin dari awal nanti mungkin aku mau ke payah mau maik leker yang belum pernah kesini teman-teman ya oke guys Formos Messi oke teman-teman yang dukung Messi ini pasti hari kebahagiaan banget nih teman-teman jadi tadi kayak aku bangun itu kayak enteng fresh gitu guys saya gak tau kenapa oke guys aku mau serapan dulu guys nih gak ada orang udah ansum udah nunggu di breakfast guys nih guys lagi mana sih mobil mau masuk-masukin barang di mobil guys kita udah check out dan nanti aku review ya hotelnya seperti apa tunggu ini masih mana sih mobil nanti karena kita parkir di lantai 6 guys jadi harus putar balik lagi untuk supaya ke lobbynya guys oke tunggu guys karena banyak banget untuk barangnya kita mau nata barang dulu guys oke karena parkirnya di lantai 6 ini guys jadi liat nih aku harus antri ke situ di lantai 6 nanti pas masuk lobby itu kita biasanya untuk masuk barang itu kayak gini guys karena gak mungkin ke lobby di lantai lobby terus kita keluar mall masuk lobby lagi itu agak jauh teman-teman jadi ya posisinya masuk di lobby ini ya kalian bisa liat ya oke kita udah check out tinggal nunggu listriku ini kita mau nata barang dulu guys nanti mau ke Paimo leker Paimo ya oke guys udah keluar hotel dan ya gak gak terlalu yang gimana-gimana hotelnya overall sih 7 per 10 lah guys kalau harganya ya juga gak terlalu murah dan kalau fasilitasnya biasa aja tapi cuma kayak kemarin tuh mau minta piring kosong tuh guys ya kan memang katanya tuh rusak untuk teleponnya 2 hari tuh jadi agak kesulitan tuh aku minta via WA gitu guys itu sampai setengah jam lebih tuh piring kosong sama sendok itu gak ada yang dateng guys itu sampai aku WA berkali-kali baru dateng ya kayak gitulah cuma kalau kayak pernah aku cerita untuk tiba-tiba muntah anakku pas malam itu cepet sih dia dateng langsung untuk bersihin malam-malam itu aja jadi ya pelayanannya 7 per 10 juga lah total cuma enaknya memang sebelah mall kayak gitu jadi kalau ditanya aku kembali lagi apa enggak mungkin ya better cari coba cari odah-odah lain lah referensi lain nyoba-nyoba lainnya gitu guys ini aku mau ke leker paimo yang berkali-kali ke Semarang gak sempet coba kira-kira kayak gimana rasanya ini guys ini udah kelihatan leker paimo 90 meter tapi gak tau gimana itu kayaknya tapi udah rame-rame masa itu teman-teman kita lihat ya wah leker orang rame gila ya coba lihat sih mana sih terkenal banget itu artinya lekernya seenak apa sih iya guys itu guys leker paimo ini loh gila guys pesennya dimana ya oh di dalam pesennya di dalam iya 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 oh iya pesennya di sini hang ini menurutnya baik kenapa ini tak menurutnya ini ini mutelah gimana apa tak perlu sih iya 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 guys ini lah kerajaannya luar biasa kita self-service kita kesana ambil kertas sama dikabat mau apa fisikasi orangnya rasanya dipanggil baru bayar gitu guys amazing banget ini tak tahu ya rasanya sewaktu itu apa enggak ya kita lihat nih yang ini orang parkir semuanya bener-bener semua hai hai Baik, kalian makan dong Baik, kita makan Baik, kalian makan Baik, kalian makan Baik, guys Tadi karena teman-teman bisa lihat ya Video aku itu antrenya gak masuk akal Dan tadi aku lihat ada satu orang tuh Pesan kertasnya itu soalnya 98 beji Jadi itu yang mungkin membuat lama ya Satu orang pesannya banyak-banyak Nah, jadi itu katanya Estimasi bapaknya 1 jam sampai 2 jam Karena kelamaan ini kita cari makan dulu Atau mungkin cari makan McDonald's aja Karena anakku Cuma suka kayak ayam-ayam gitu Nanti kita gak tau ini kembali lagi Karena memang belum bayar sih Sistemnya itu kayak dipanggil Mau dikerjain, tuh bayar gitu Terus baru nunggu gitu, guys Karena itu udah Lama banget sih tadi antrenya itu Ini 1 jam 1 jam Ini setengah jam lebih ya Setengah jam lebih aja belum apa-apa, guys Jadi memang sangat antren dan mungkin Udah rame Tapi memang produksinya kecil ya Jadi tadi dari video kan kelihatan Kalau Satu orang sana, ibu-ibu itu yang buat Yang disini juga buat, sudah Yang tengah itu yang bagian ngatur gitu, guys Oke Ini mau cari McDonald's aja, guys Makanan comfort food Comfort food, oke Ini, guys Makanan yang mungkin orang gak bisa tolak Sejuta umat McDonald's Jadi kayak dulu tuh Zaman-zaman dulu kayak Keluar kota kemana Keluar pulau Kayak gak tau mau makan apa Yang takut makanannya gak enak Dan lain-lain Ini, ini, ini Ini solusinya, guys Kalau ini tuh pasti Dimanapun Dari Sabah sampai Merauke Pasti sama rasanya Jadi ini bener-bener Makanan aman Bayangin, guys Aku antri 2 jam setengah Dari setengah saat itu tadi Sampai aku muter-muter Beli medis Sampai sekarang ini Punya aku belum selesai, guys Gak masuk akal Sama sore Sama antri Ini, guys Lekernya Setelah 3 jam menunggu Kayaknya biasa aja Tapi gak tau rasanya gimana Dan ini yang lucu Istriku tuh peseng kayak leker Apa ada dia? Ada sosis, keju, korna gitu, guys Kayak dia modelnya Nyemak-nyemak gitu Gak tau enak banget Ini paling mahal Iya, bukan 30 ribu yang ini Yang ini cuma 2 setengahan Teman-teman Oke Gak tau Ini tadi udah kosong tuh, saya Ambilnya di Di alur lagi Oke, guys Kita otw dulu Mau pulang Udah kesorean Kayak gini, teman-teman Baunya sedap sih Tapi gak tau Ini leker 30 ribu Ada kornet lengkap Telur keju Oke Ini lekernya Rasanya ya Apa ya Rasa leker Ya, rasa leker ya Cuma Ya enak sih Dia punya adonan itu Krio-nya Enggak Adonan itu kayak lebih tebel Tebel Tengahnya itu kayak Ada isi Ada isi kayak jemek-jemek Tapi masih krio gitu loh Cuma gak Gak yang Special pole gitu Gak Gila, geng Ini antri 8 per 10 sih guys Kalau buat aku ya Dia memang Sama sekali Gak pelit Sama Adonan Sama isinya Jadi kayak pisangnya itu juga Tebel Dalamnya Ini dia pake apa ya Itu nih Pake meses Sama kayak kacang Coklat kacang gitu Kayaknya ini coklatnya bukan coklat yang murahan Yang biasanya panas di Tenggorokan Ini gak Coklatnya enak, manis, gak enak Cuma Ya gitulah rasanya leker Cuma Oke lah nyoba di Semarang Yang krio loh yang Aku gak Tebel Tapi krio Kok Aneh ya Kalau punya kamu gimana Gimana rasanya Aneh Soalnya ini kayak setengah-setengah mateng gitu Aku liat Jadi kayak Leker harus manis paling ya Nah ini guys Kali istri gue gak biasa mungkin Jadi kayak agak aneh rasanya Soalnya Jadi aku liat itu leker Setelah lekernya setengah mateng gitu Langsung dikasih Kayak kornet Sosis itu Dicampur semua Dan itu gak lama Jadi kayak setengah-setengah Jadi kayak kornet yang dari Kaleng Itu gak terlalu dimatingin sama dia Cuma di Kayak Sama Di jemak-jemak gitu ya Dilembutin Terus di puter-puter mungkin Cuma 10 detik 15 detik Terus dibalik Jadi kayak gini Jadi makanya teksturnya kayak Kayak jemak-jemak gitu ya Pokoknya nyoba lah Pokoknya nyoba Balik gak? Enggak lah Kayak lakir-lakir gini ya biasa Ya enak sih Masih lumayan lah Cuma gak sih Gak bela Tapi antrenya di gajam Ya udah malas Pokoknya setengah Ini gak bakal sih Apa amis Enggak Aneh Laker memang adunnya Memang harus manis kayak ya Iya Asin aneh Mungkin gak biasa aja sih 7 per 10 7 per 10 guys Kalau ini Ini yang paling mahal kayaknya 30 ribu Jadi Tadi ada kornetnya Telur Sosis Keju Itu cuampur Gak karuan Di Di adonan lo yang Kayak leker yang gak Gak terlalu besar gitu loh teman-teman Gak terlalu besar gitu loh teman-teman Gak manis ya Kalau Atak istriku memang leker itu pada dasar harusnya manis ya emang Kalau Kalau yang berdasar tapi gak tahu katanya lumayan lah Pokoknya nyoba Karena kan memang gak pernah ya guys Kalau di Surabaya gak ada ya Surabaya Ya Surabaya memang gak ada teman-teman Jadi Ya oke lah Gitu ya Oke ini kita perjalanan aja Pulang Sudah terlalu sore ini Setengah jam ini loh Setengah setengah tiga Nanti mau dirasakan Kayaknya kita kembali ke Solo itu Mau makan adem ayam Untuk makan malam Terus baru just pulang guys Jujur guys Kalau yang ini Yang manis Aku ingat Ini rasanya kayak terang bulan Jadi kayak terang bulan Yang garing gitu loh teman-teman Kalau yang terkenal Surabaya garing Ya tip core gitu lah Tapi ini enak ini Tuan ya Kalau ini masih 8 pers 10 lah Gak enek Soalnya kan memang Laker ini kan dessert ya Dessert tuh harusnya Gak manis-manis gini Tapi Dia jadi tebel Jadi bukannya kayak Laker murah seribuan Yang tipis tuh gak nih Ini tebel nih Kita bisa lihat ya Ini tengahnya ini kayak Kayak Jemek-jemek dikit Tapi pinggirnya tuh Crunchy kayak crispy gitu Jadi Kalau yang manis masih oke nih Daripada yang asin Aneh kalau yang asin Ini Lumayan enak Oke guys Ini aku mau ngomong Ini sudah jalan 278 Atau 100 kilo aneh ya Karena yang awal aku selalu bilang Aku after resetnya Di tengah-tengah tol Udah jalan 378 kilo an Ini masih setengah Lebih sedikit Bensinku teman-teman Dan after resetnya Turun di 12,5 Karena memang kan Efek overall Dimix sama Ini Sama perkotaan macet lah Di solor Semarang kan macet-macet terus Ini jadi 12,5 Tapi itu tetep angka Menurutku tetep angka Yang sangat-sangat Irit guys Nah ini mau cari Pomp bensin untuk ngisi Jadi isi full Jadi paling gak teman-teman tau ya Nanti sampai Mau di tol Mau keluar tol Misalnya Surabaya Kita lihat Bisa sampai tembus berapa Ini after resetnya Ini memang irit sih Teman-teman Dan itu aku juga pake Yang bukan yang Standar-standard ya Aku pake juga lumayan Dan aku injek gas-gasnya Kayak kaki gak sekolah Itu tetep Tapi Masih nembus angka 1,12,5 Jadi kita lihat Nanti Depan ya Oke Ini guys Di Semarang ini juga Agak jarang banget ya Indomaret Kayak di Surabaya Yang mungkin tiap 100-500 meter 1 kilo Itu pasti ada Indomaret atau Alfamart Ini udah lumayan lama Dari tadi Udah jalan 3-4 kilo Ini belum ada Indomaret guys Jadi memang kayaknya Kalau Surabaya itu Kayaknya telecekan ya Dimana-mana Indomaret Kadang seberang-seberangan tuh Jadi gak Persaingannya gak sehat Ini jaraknya Agak jauh-jauh guys Lagi cari Indomaret Dan ini kita mau isi bensin ya Masih aman ya Setengah Bensin Ini sudah jalan Ditambah 100 kilo Anda hampir 400 kilo guys Dan After resetnya masih 12,5 Antara perjalanan Tol ke Semarang Tol sisanya muter-muter Di kota guys Oke Oke guys Ini masih makan Laker Paimo Mama Pak aku tadi Tidak telepon Sudah aku bagi Katanya suka guys Sama Laker Paimo Oke lah Ini gak rugi Antri-antri ya Ini guys Udah masuk Tol Dari Semarang Arah Solo Nanti kita keluar Solo benar sedikit Karena mau makan Siang Ini telat makan Siangnya Jadi kayak jadi Makan malam Jadi mau makan Nanti adem ayam Setelah itu langsung Joss pulang Surabaya Oke Harusnya kan Dari Semarang Tol langsung Surabaya Mungkin ini keluar Sedikit di Solo Nanti masuk lagi Untuk joss ke Surabaya Oke Kita joss dulu guys Ini case yang aku suka Dari Tol Semarang Lihat nih ya Jadi kayak Tolnya itu Kayak Membelah gunung Membelah gunung Membelah bukit gitu Jadi Kiri kanan itu Kayak masih gunung-gunung gitu guys Lihat nih Jadi asik Apalagi Hawanya kayak Gak panas Gini Mendung Waduh Jadi bener-bener Saya nikmatin Experience Sambil Driving Bisa lihat ya Jadi Kayak Seneng aja Perjalanan ke Semarang Naik mobil Daripada kayak Naik pesawat gitu Karena kayak gini guys Rutanya Lihat nih Kayak tol-tol Di luar negeri gitu ya Kiri kanannya Bukit-bukit Terus Banyak peponan Rindang Ijau-ijau gitu guys Lihat Makanya Tol di Semarang ini Naik tournya Lumayan tajem Jadi kayak tadi Tanjaan tuh Keliatannya gak Tanjaan Tapi RPM-nya Mulai naik-naik gitu Mulai ngereng gitu loh guys Karena memang Nah ini Kayak gini kan Ini mulai naik Nanti ada turunan Nanti ada naikan Tajem lagi Turunan tajem Kayak gitu guys Jadi harus lebih waspada Kalau Di jalur tour Semarang Semarang ke Surabaya Ini guys Tuh Ini nanti Bunpol ya Guys Perjalanan masih 84 km Sekitar 1 jam 10 menit Gak terlalu jauh sih Nah ini Kota Semarang Sudah dicoret Sudah tinggal Kabupatennya aja Jadi kota-kota ini Sudah lewat Sudah gak di Kota Semarang Tapi masih Kabupaten Semarang 1 jam lagi Kita akan makan Di Ademahim guys Oke Jauh dulu ya Ya Awanya enak guys Menung-menung Jadi aku nyetirnya Gak terlalu ngebut-ngebut Gitu lah 80-100 maksimal Kami liatin Pemandangan Kenan-kiri Ambil ngerlaku gitu guys Ya guys Ini aku Benar-benar suka banget Jadi kayak lewat Jembatan Tuh Kirinya tuh rimbun Kanannya rimbun Pohonnya sampai tinggi-tinggi Gini Gak tau Adem gitu Liatnya Dan untungnya ini Gak macet guys Jadi bisa nikmatin Kalo kayak gini Terus macet Tauteng Susah Nah ini Ada rest area Kita mau berhenti dulu guys Bapakku mau isi bensin Aku gak isi bensin Kayaknya mau aku habisin aja Sampai Surabaya Aku baru isi guys Oke Sudah bawang error kecil Sudah istirahat bentar Layak-layaknya Ini guys Sangat rame banget tuh Misalnya dia Biasa-biasa terus Jadi gak pernah sepi nih memang Untuk rest area-nya Ini mobilnya papaku Ini mobilnya papaku Isi bensin Papaku cuma aku enggak Liat temen bisa liat ya Wuhh Rombongan kayak gitu guys Liat kan Gila bener Liat temen-temen Bisa liat Rame banget Iya ini kayaknya rumah Astadi itu gimana Temen-temen bisa liat ya Jadi rest area-nya untung besar Ini penuh ini sudah berapa Bis ini temen-temen bisa liat Wow Hujan lagi guys Bisa liat ya Dan ini yang serem ya temen-temen Kalau nyetir di tol Yang dimana Rota B-nya jalannya itu bukan asfal Tapi kayak cor-coran beton ini tuh hati-hati Karena cor-coran beton ini Sangat tidak banyak Ban itu gak bisa nyeket kayak yang asfal gitu guys Lebih licin lah ibaratnya Karena kalau pas panas aja itu lebih cepat makan Ban biasanya Tapi kalau yang licin ini Ini bahaya banget Bisa licin banget Kalau asfal itu lebih melekat sama ban Jadi dia lebih aman kalau untuk hujan Nah kalau cor-coran ini hati-hati Jadi harus jaga Kendali Terus jaga jarak aman di depan sama belakang guys Ini hujan jelas Masih 68 km lagi sampai solo guys Ini guys kita gak bisa mampir kemalemen ya Planning-nya tuh selalu Amburado Ini mau nyoba tuh kemarin kesini guys Lihat ya temen-temen Gak pernah sepilih guys Penuh sampai sana pun penuh banget Temen-temen bisa lihat ya Ini katanya Salah satu the best area-nya di Ini Tol Semarang Jakarta Atau Semarang Surabaya guys Wah ini punya Gak ada Innova ya temen-temen ya Yang dikirim ya Belum ada itu Avanza semua Oke guys Lanjut lagi Nah ini guys Kalau sudah ada air pending ini tadi Itu artinya kita sudah mau sampai keluar tol solo Atau mau Ngelewati solo kayak gitu guys Ini kita keluar solo dulu Kita mau makan dulu di Adam Ayam Cuma ya cuma 6 kg aja dari keluar tol temen-temen Nanti makan Itu udah jam 5 ini Makan jam 6 Wah sampai rumah Estimasi jam 9 jam 10 kayaknya temen-temen ya Nah ini cuaca yang cukup bagus Ini kalau temen-temen lihat Karena Mungkin di tol Tadi aku lari 100 sampai 120 maksimal Di range itu Itu Wah ini kita ngelewati jembatan ini Ini guys Api ya Bagus sih Lucu wah Ini unik Nah temen-temen lihat Tadi aku mungkin jalan full tol Naik nih temen-temen Tadi yang sebelumnya 12,4,3 ya Awal-awal Ini sekarang naik ke 12,9 temen-temen Oke Kita keluar tol dulu Kita seri makan di Adam Ayam Wah ini guys Kesini lagi kita Ini agak sepi Gak kayak kemarin Mungkin belum jam makan ya Mantap nih guys Kita istirahat dulu Kita mau makan-makan Aku semua Ini guys Ini guys Favoritku Nasi kudeg spesial Yang paling tinggi Yang paling mahal Karena lengkap Kita dapat potongan ayam Suwil Kudegnya Terus ini guys Ini telurnya utuh satu Ini yang mantep Ini pedes banget Kereceknya Wow Sudah Kita makan ya Kalau ini 9,5 atau 10 Aku suka Karena kudegnya Kalau manis Mantep Ini mbak Aku nasi ramas Oke guys Kita makan dulu guys Suasanya celak sepi Disini Jadi lebih bisa nikmatin Nah ini guys Sudah selesai makan Dan ini sudah masuk tol Ini jam berapa ya Setengah 7 Mungkin masih sampai rumah ini Jam 9an Ini kalau gak mampir-mampir ya Oke Jadi sudah selesai Ini sekarang Bensin posisi Kayak gini guys Setengah kurang sedikit Ini sudah jalan Tambah 100 kiloan Ya jalan Berapa ini guys Jalan Hampir 500 kilo teman-teman Kita ini belum sampai rumah ya Teman-teman ya Mungkin sampai rumah Ditambah 250 kilo Ini kan tulisannya 250 kilo Teman-teman Jadi Ini anggapannya 550 kilo Estimasi kurang lebih 750 kilo Nanti terakhir dah Kalau sudah mau keluar dari Tol Waru Nanti aku rekan lagi sedikit Oke Sudah malam Jadi nanti next Sampai di liburan selanjutnya Dan ini nanti Kita lihat Seberapa Irit jaki Nanti untuk MID Di bensinnya Sampai di rumah Oke guys Thank you guys Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Guys Emang kalau jodoh itu gak kemana ya Aku tinggal Duduk di rest area Nih guys Aku ketemu Aku ketemu Toyota yang lagi kirim barang Nih Innova Genix Semua ini teman-teman Yang hitam ganteng banget sih Teman-teman Bisa lihat ya Wah Ganteng ini teman-teman Lihat nih Jadi berhenti Nih Jadi maunya jadi cuma pipis Akhirnya Mau lihat-lihat dulu nih guys Gila nih Memang kalau jodoh itu gak kemana Memang guys Nih Dari tadi aku lihat Toyota Memang ini bahaya Bar Avanza dan lain-lain Halo guys Cuma laporan ini Lihat nih Kemalaman aku benarkan guys Sekarang jam 11 lebih 7 menit Dan ini aku jalan 635 Tambah seratusan Jadi hampir 750 lah guys 750 Dan bensinnya Sudah hampir habis Si bensinnya Sedikit lagi Kalau aku lihat MID itu masih bisa Jalan 118 km Guys Untuk Untuk ini sebentar ya Aku lagi menggok Ini Untuk Jarum yang ini Ini gak segini guys Ini Udah mau masuk Oke guys Kalau gitu Jadi MID nya Oh ya sebentar Kita lihat ya MID nya Kita mau berapa Ini sudah tidur semua Ini orang-orang Capek Jadi karena Berkali-kali Ke rest area Karena ada Anak pemakan Dan lain-lain Ini guys Gila ya MID nya Menunjukkan 13,9 Ini Padahal Di rest area Juga nyala terus Dari mesinnya Karena anak pemakan Di mobil Total Di rest area Mungkin ada 45 kali Tadi teman-teman Nih 13,9 After reset Setelah jalan Hampir 750 kg Oke Kalau gitu guys Sampai ketemu Di video selanjutnya Bisa komen Gimana yang worth it Gak ini Untuk 2,8 Oke Thank you guys Bye